Halo semuanya, selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mobil yang saya jual dan bagaimana cara belinya dan apakah yang dimaksud dengan DP Panjer dan apakah mobil yang dibeli anda itu bisa dibantu dengan saya perbaikan dan satu lagi apakah mobil ini bisa dikirim ke pembeli oke saya akan jelaskan semuanya karena disini masih banyak sekali yang belum mengerti pertama mobil yang saya jual itu semuanya pasti kondisinya apa adanya karena saya real, saya datangi ke rumah yang jual mobil ini misalnya semuanya kondisinya belum diapapain ya jadi saya itu bukan beli mobil saya benahi kemudian saya jual mahal itu tidak, saya real, saya datangin ke rumahnya kemudian saya video mobilnya pasti kondisinya itu ada PR tetapi jika mobil itu saya hitung dan masih masuk untuk diperbaiki dan harganya masih terhitung murah itu saya beli tetapi jika mobilnya banyak PR sekali dan tidak masuk untuk diperbaiki dan terhitung mahal itu saya tinggal, saya balik kanan, saya tidak jadi mengambil video kemudian untuk DP Panjer misalnya anda sudah menonton video saya sampai habis kemudian anda tertarik dengan harganya dan nelfon saya deal dengan harga misalnya 60 juta itu DP Panjer itu hanya untuk mengikat saja misalnya anda Panjer 3 juta itu pelunasannya 3 hari jadi setelah DP Panjer misalnya hari ini kemudian 3 hari kemudian saya tunggu di rumah untuk pelunasan jadi DP Panjer itu bukan DP kemudian sisanya di kredit itu bukan karena saya jualannya semua mobil yang saya jual itu cash kemudian untuk bantu perbaikan saya bisa bantu untuk perbaikan mobil yang anda beli di saya pasti di akhir video saya akan jelaskan mobilnya itu misalnya PRnya itu pengecetan kemudian mobil itu pajaknya mati dan bantu perbaikan kaki misalnya semuanya bisa saya perbaiki tetapi dibayar di muka ya semuanya dibayar di depan full karena waktunya sangat lama sekali untuk perbaikan chat misalnya 2 minggu kemudian untuk perpanjang pajak itu 3 hari dan perbaikan kaki misalnya 2 hari itu membutuhkan waktu ya jadi saya uangnya itu harus muter jadi saya minta ke pembelinya itu semuanya dibayar di muka kemudian untuk proses kirim-kirim keluar kota itu saya bisa bantu karena saya ada tim untuk pengiriman mobil tetapi untuk harganya itu tergantung jarak ya misalnya Jawa Tengah itu Jawa Tengah itu misalnya Solo itu 2.500.000 dan Jawa Timur misalnya Kediri itu 3.000.000 itu juga saya bisa bantu untuk pengiriman mobilnya nah untuk mobil Grand Livina ini anda bisa lihat kondisi sebelumnya di atas ini linknya mobil ini terima perbaikan semuanya mulai dari pengecetan semua bodi kemudian pajaknya juga mati sudah saya perpanjang nah ini pajaknya sudah hidup kemudian pembeli minta pasang TV plafon seperti ini sudah saya pasangkan dan terima pemasangan kamera parkir seperti ini dan sensor mundur mobil ini semuanya di cat full body ya sudah beres ini sebentar lagi mau dikirim mobil ini terjual ke Bandar Lampung kemudian untuk Vios 2006 facelift ini ini perbaikan sol-sol bumper ya bumper belakang sudah beres kemudian bumper depan juga diperbaiki dan pajak juga sudah saya hidupkan kemudian untuk kaki-kaki perbaikan juga dan untuk per diganti baru ini untuk kondisi bumpernya yang kemarin minta diperbaiki saya disini ada mekanik ya jadi untuk perbaikan yang ringan-ringan saja itu diperbaiki di rumah tetapi jika yang berat-berat seperti turun mesin harus bagaimana itu ada bengkelnya untuk kondisi sebelumnya linknya ada di atas mobil ini mobil ini terjual ke Jambi nanti setelah beres baru kita kirim ke Jambi dan untuk Honda City ini Honda City ini sedikit sekali perbaikan seperti pasang remote kemudian untuk perbaikan headlamp yang sering sekali masuk air ini sudah dipoles mobil ini terjual ke Jawa Tengah Purwokerto ini sebentar lagi siap kirim untuk kondisi sebelumnya linknya ada di atas sini dan yang terakhir saya akan jelaskan mobil yang masih ready nah ini Toyota Yaris ini masih ready ini belum saya apa-apakan karena belum ada pembeli ini juga saya bisa bantu perbaikan pengecetan bumper belakang kemudian bumper depan pajaknya juga mati 4 tahun saya bisa hidupkan juga dan untuk perbaikan kaki 700 ribu semuanya sudah beres saya jual 75 juta saja semuanya beres terima rapi dan pajaknya sudah hidup jadi semuanya seperti mobil Honda City kemudian Vios dan Grand Divina semuanya sudah dibayar di muka seperti yang saya jelaskan tadi jadi untuk bantu perbaikan itu semuanya dibayar di muka oke sampai disini dulu penjelasan tentang pembelian mobil di saya kemudian proses pembelian dan proses pengiriman jika belum mengerti silahkan komentar di bawah nanti saya akan balas sesempatnya terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudagani Mobil jika belum tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya karena masih banyak sekali mobil-mobil harga murah yang akan saya upload di channel ini tekan juga like jika saya sekurikan video ini komentar di bawah kemudian follow juga instagram saya at Yudagani Mobil agar tahu mobil yang masih ready dan yang sudah terjual untuk nomor telepon saya ini silahkan di save dan ping saya nanti saya akan save balik terima kasih banyak sampai bertemu di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati